Sangat menarik sekali Pak Teh, tadi penjelasan Pak Teh mengenai negara Korea. Pak Nuri mungkin bisa menjelaskan daya saing Indonesia dibandingkan dengan luar negeri? Ya, sekiranya saya mau sedikit menjelaskan, ini bidang Pak Teh, sejarah Pak ya. Jadi keunggulan Inggris itu kan dimulai dengan Blue Domba gitu. Lalu Jepang dengan Ulat Sutra. Baru mereka meningkat ya, kemelengah dan besar. Rusia mulai yang berat, makanya kan ambruk kan. Oleh karena apa? Oleh karena itu tadi ingin mau cepat meloncat ke suatu persaingan, merebut, orang sudah berhasil. Jadi orang produksi produk A yang sudah berhasil, kita merebut. Nah serangka sejarah melihat kan tidak bertahap gitu ya. Dan Indonesia sebenarnya sangat unggul dalam komunitas-komunitas, komunitas-komunitas terutama pertanian juga, dan ini juga industri diolah gitu. Ternyata dia bisa menyelamatkan negeri ini ya. Tadi Pak Teh katakan sudah pangsa dari ekspor industri kita sudah sampai 60 persen gitu ya. Ternyata bisa gitu. Nah ini kalau diganggu bisa nanti menyedot itu lah, bahaya sekali. Sehingga saya kira disinilah bahayanya kalau kita mau masuk keuntungan kompetitif Pak Teh ya. Mungkin Pak Teh bisa menjelaskan itu. Saya sebenarnya melihat masalahnya tidak begitu kompleks seperti yang, atau saya tidak ingin terlalu mempertahankan konsep unggul kompetitifnya. Karena unggul kompetitif ini tidak perlu ditafsirkan secara statis, tetapi secara dinamis. Jadi bagaimanapun juga unggul kompetitif harus berpijak, harus didasarkan atas unggul kompetitif. Hanya atas dasar itu, keunggulan kompetitif bisa dikembangkan melalui peningkatan kemampuan dari faktor-faktor produksi yang telah memberikan kita keunggulan kompetitif. Misalnya tenaga kerja yang berlipa-lipa yang sekarang masih kurang berketerampilan bisa ditingkatkan keterampilannya. Sehingga mereka juga mampu untuk bekerja dengan mesin yang lebih rumit, dengan lebih canggih, dan mereka juga bisa bekerja secara efisien, yang pada kirinya meningkatkan kemampuan mereka, yang meningkatkan keunggulan daya saing dari perusahaan mereka di mana mereka bekerja. Aduh menarik sekali Pak, tapi sayang sekali ini waktu sudah habis Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak D dan Pak Nuri atas dikursi kali ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!